Di depan sini itu sudah mulai ada pengerjaan-pengerjaan teman-teman Di depan sana itu Nah itu yang ada keren tinggi-tinggi Nah kemungkinan di situ nanti penyambungan tolnya Nah ini mohon maaf Sementara ditutup tanggal 25 November Dari tol Sayung Nanti sampai di lingkar teman Kalau lewat jalan konvensional ini berapa menit Baru saja dibangun kemarin Yang menimbulkan kemacetan yang luar biasa dari dua arah Dan butuh waktu dari depan gerbang tol Sayung Sampai di depan gerbang tol Demak ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya melintas di gerbang tol Mukti Harjo Saya mau menuju ke Kudus Nanti kalau sudah dibuka saya akan lewat tol Dari masuk dari Sayung menuju ke Demak Nanti kita lihat berapa menit dari Semarang sampai di Demak Ini tadi saya melintas gerbang tol Mukti Harjo Jam 5.52 pagi Tadi saya masuk dari gerbang tol Sayung Sebenarnya Ya itu pada pukul 5.45 Tujuh menit Sudah melintas gerbang tol Mukti Harjo Nah ini nanti saya akan lewat kali gawe Karena yang Seksi 1 tol Semarang Demak Belum jadi teman-teman Jadi kalau jadi ini nanti dari Mukti Harjo Bisa langsung masuk ke gerbang tol Semarang Demak Nanti masuknya itu dari sekitar Jalan Yosudasol Sudah ada mulai pengerjaan-pengerjaan Penimpunan-penimpunan tanah Tapi kita tunggu saja jadinya kapan Transitnya tahun 2024 Nah jadi kalau melihat rencananya dari sini Nanti langsung jalan layang Nanti kemudian belok ke kanan Di tepi laut teman-teman itu tol laut Sekaligus sebagai tanggul Jadi kemungkinan di sebelah kanan saya ini Nanti akan ada seperti jalan layang Jalan layang untuk langsung menyambungkan tol Dari gerbang tol Mukti Harjo Nanti sampai sini Nah di depan sini itu sudah mulai ada pengerjaan-pengerjaan teman-teman Di depan sana itu Nah itu yang ada keren tinggi-tinggi Nah kemungkinan di situ nanti penyambungan tolnya itu Langsung masuk ke gerbang tol Semarang Sayung sampai demak Kita tunggu saja Nah ini sebentar lagi saya akan masuk ke Jalan Kaligawi Mungkin nanti videonya saya cut-cut teman-teman ya Jadi kalau sudah masuk tol itu Sedikit itu sekitar 15 menit Nah ini saya masuk ke jalan Kaligawi Pagi Mengarah ke sinar matahari Nah ini saya sudah sampai di Pertigaan Terboyo teman-teman Dan ini jam 5.57 5 menit dari gerbang tol Mukti Harjo Dan ini saya sudah sampai di Pertigaan Pertigaan Genok Jam 6 Semoga nanti sampai Gerbang tol Sayung sudah dibuka Karena ini tanggal 25 November Teman-teman Jadi sampai tanggal 2 Desember Akan dibuka Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Dari dua arah Baik dari Sayung menuju ke gerbang tol demak Maupun sebaliknya Dari gerbang tol demak Menuju ke gerbang tol Sayung Ini jam 6 Tadi sampai di Genok jam 6 Semoga saja sudah Diperbolehkan masuk Sampai di gerbang tol Sayung Nah ini mohon maaf Sementara ditutup tanggal 20 25 November Jadi Tanggal ini hari ini Ditutup teman-teman Ini saya melintas tadi jam 6 lebih 5 menit Dan tolnya mulai ditutup Hari ini tanggal 25 November Ya coba kita Hitung juga Kalau di video sebelumnya Saya sekitar 15 menit Dengan kecepatan Antara 60 sampai 80 km Sesuai dengan peraturan Berkendara di ruas tol tersebut Jadi 60 sampai 80 km Tadi ada tulisannya Sementara ditutup Entah kenapa tadi Mungkin Kalau bisa tertangkap video Mungkin bisa lebih jelas Mulai 25 November Sampai dengan Selesai Atau bagaimana tadi Ya ternyata ditutup Sekarang Saya mau mencoba Menghitung Dari gerbang Atau dari tol Sayung Nanti sampai di lingkar teman Kalau lewat jalan konvensional Ini berapa menit Ini tadi saya dari Gerbang tol sayung Depan gerbang tol sayung Itu 6 lebih 5 menit Nanti Coba kita bandingkan Dengan yang Jalan konvensional ini Tapi teman-teman Nanti mungkin videonya Tidak full Akan saya Cut Saya putus-putus Ini saya Sampai di daerah Onggurawi Terlihat Kepadatannya Teman-teman Ini sekitar Jam 6 pagi Jam 6 lebih 10 menit Truck Sepeda motor Bis Nah ini Jam Jam 6 Lebih 13 menit Kita sudah Sampai di Jembatan Wonokerto Yang baru saja Dibangun Kemarin Yang menimbulkan Kemacetan Yang luar biasa Dari dua Nah seperti ini Kondisi Jembatannya Sekarang ini Jadi Diangkat Entah ini Tipe Jembatan Apa Seperti yang Jembatan Yang kalau kita Masuk ke kudus itu Modelnya Seperti itu Teman-teman Jadi Sekitar 13 menit Tadi Dari Gerbang Tol Sayung Sampai Di Wonokerto Ini Nah kalau Kita lewat Tol Mungkin Sudah Sampai Dilingkar Demak Teman-teman Jadi Cukup Membantu Untuk Melintasi Keramaian Padatnya Jalur Pantura Sampai Di Jembatan Buyaran Jam 6 Lebih 18 Menit Nah ini Suasananya Teman-teman Cukup Padat Jadi Tadi Saya Sebenarnya Mau Mau Masuk Tol Sayung Tapi Ternyata Hari ini Ditutup Sampai Kapan Belum Tahu Tapi Sekalian Saya Buat Video Untuk Perbandingan Antara Lewat Jalur Konvensional Dengan Jalan Tol Dan Teman-teman Ini Saya Sudah Berada Di Pertigaan Yang Kalau Ke Kanan Mengarah Ke Jalan Lingkar Demak Teman-teman Sekarang Jam 6 Lebih 22 Menit Terima Saya Masuk Jalan Lingkar Tuhan Pas Mengarah Ke Sinar Matahari Jam 6 Lebih 25 Menit Ini Sampai Di Perempatan Jogoloyo Teman-teman Dan Di Atas Itu Sudah Ada Petunjuk Surabaya Sekarang Lewat Jalan Tol Satu Kilometer Lagi Di Depan Sini Adalah Exit Tol Dari Semarang Temak Tol Semarang Temak Dan Butuh Waktu 25 Menit Dari Depan Gerbang Tol Sayung Sampai Di Depan Gerbang Tol Temak Ini Teman-teman Ya Ini 6 26 Atau Mungkin Kalau Jaraknya Agak Santai Lewat Konvensional Ini Mungkin Ya Sekitar 30 Menit Tapi Ini Tadi Saya Mengikuti Arus Nah Ini Teman-teman Tol Atau Gerbang Tol Semarang Temak Dan Ini Juga Dijaga Oleh Beberapa Polisi Sudah Ada Traffic Lake Sudah Sudah Tanggal Tanggal Berapa Tadi Saya Tidak Sempat Baca Ya Jadi Kalau Lewat Tol Butuh Waktu Sekitar 15 Menit Dengan Jalan Sesuai Dengan Peraturan Di Tol Semarang Demak Dari 60 Sampai 80 Kilometer Perjam Kecepatannya Butuh Waktu Antara 15 Menit Tapi Kalau Teman-teman Sedikit Ngebut Sedikit Ngebut Tapi Tidak Dianjurkan Teman-teman Sedikit Ngebut Mungkin Bisa Hanya 10 Menit Saja Nah Kalau Di Kalau Lewat Jalan Konvensional Seperti Ini Tadi Butuh Waktu 25 Menit Dengan Kondisi Jalan Lancar Dan Biasa Untuk Jalan Konvensional Yang Pasti Rame Di Jam-jam Seperti Ini Jam Pagi Jam Berangkat Kerja Banyak Truck Juga Bis Sepeda Motor Terutama Nah Jadi Bisa Menyingkat Waktu Teman-teman Sekitar 10 Sampai 15 Menit Nanti Kita Lihat Kalau Sudah Ada Tarif Tolnya Dari Sayung Ke Demak Dengan Dengan Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Menit Terpotong Kalau Lewat Konvensional Kita Harus Bayar Berapa Masuk Atau Tiga Tergantung Teman-teman Sendiri Yang Memilih Oke Teman-teman Itu tadi Video Yang seharusnya Saya mau Membuat Video Lewat Tol Lagi Update Tentang Kondisi Tol Tapi Ternyata Hari ini Ditutup Teman-teman Jadi Yang Belum Mencoba Tol Bersabar Dulu Nah Dan Tadi Karena Tidak Bisa Lewat Tol Saya Ya Sudah Sekalian Buat Video Biar Konten Untuk Membandingkan Berapa Menit Kalau Lewat Tol Dan Berapa Menit Kalau Lewat Jalan Konvensional Oke Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Semoga Bisa Menambah Informasi Bapada Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa T audio Prisoners description cze Sampai Visit Apple �same Menna Us Verse Fortune Bitcoin Skin Akhir Money Mis impressive Terima kasih telah menonton!